Hai selamat datang di channel Uma bibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman boxing TV box smart smart TV box Android kita beli TV box karena kemarin kan apa namanya apa namanya nginstal instalasi internet indihome ya kita mau instalasi sekarang ini jadi TV box ini apa TV box ini sebenarnya dijual di pasaran ya bukan punya indihome bukan jadi ini mereknya banyak-banyak banget dan salah satunya ZTE yang dilabelin oleh indihome tapi ini belinya bekas ya secondnya beli bekas jadi dan ini enggak di crack ini enggak di crack jadi kalau di kerekan dalamannya udah di crack ya tapi bukan di crack tapi dia punya password rootnya jadi seperti modem yang bawaan indihome juga kayak gitu jadi mereka itu kan kalau misalkan kita pasang pemasangan dengan indihome itu dikasih dikasih user sama password untuk masuk ke 192.168.11 tapi kita dikasih usernya user user biasa bukan dari instalator sehingga kita nggak bisa ngeting LAN nggak bisa ngeting DMZ nggak bisa ngeting yang lain-lainnya gitu ya ya cuman bisa ngeting one nya cuman bisa ngeting ngeting aja aja misalkan kayak ngeting nama hotspotnya ngeting password cuman itu doang tapi yang lainnya nggak bisa karena itu kita nggak dikasih password rootnya nah kalau ini ini sudah saya ini ini nggak 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 di crack cuman saya dikasih untuk rootnya gitu jadi ini bukan kerekan jadi orang orang yang jualnya nih nih sekaliannya sama rootnya jadi ini bukan kerekan cuman ini udah di saya nanti buka lewat rootnya biasa nggak di sini lebih fisurnya lebih banyak dibandingkan yang biasa biasa gitu cuman ya gitu saya kan ya bukan beri baru ya saya kan ya ini punya mungkin punya orang apa namanya nanti kita cobain dulu kita pasang di di LCD biasa tapi TV box Smart Smart TV box ini Smart ini sebenarnya bisa menjadikan TV Anda walaupun TV tabung ataupun TV jadul ya TV jadul itu TV tabung itu TV yang jaman dulu juga bisa juga pakai monitor komputer yang jaman dulu yang tabung ataupun pakai LCD yang sekarang semuanya bisa karena di sini bisa lewat HDMI ya HDMI dan AV di sini ada AV ada ada HDMI nah ini bisa ke AV untuk kesananya ke apa namanya ke TV nya kalau misalkan TVnya TV jadul berarti kan dia pakai AV ya ini pakai AV nah ini nanti dimasukkan colokin ke sini colokin ke AV nya nih nah yang ini baru ini nanti ke RCA yang ada di TV nya nggak kelihatan nggak kelihatan ya itu tuh nah ini RCA nanti dimasukin ke RCA yang ada yang ada di TV nya kalau ini nanti yang satu biji masukin ke sini ada tulisannya AV tapi bagi yang TV yang sekarang TV yang sekarang itu kita bisa langsung ke HDMI kalau saya karena TV yang sekarang jadi saya nanti langsung ke HDMI dan sebenarnya ini dia udah sediain untuk HDMI nya Alhamdulillah jadi ini udah ada terus disini juga selain kabel RCA dikasih ini untuk di ininya juga ini juga ini pada blog ya pada banyak debu-debunya nggak dibersihin dulu tuh second apa-apa ntar kita cobain dulu oke ini tampilan ketika di dashboard nya muncul langsung kayak gini tadi kita udah setting wifi nya kemudian kemudian di sini ada apa aja kita lihat sini ada apa aja ya Hai nyapa sih game berikap ini dari YouTube dari tulisan tuh ya YouTube ini juga YouTube 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 Oh ini dari YouTube semua Oke YouTube semua tapi kayaknya ini kok bahasa Inggris semua ya Mungkin ada pengaturannya Coba kita lihat mungkin pengaturannya ada nih buat Indonesia mungkin Hai display Google case terus nah itu ada language ya ada dan ini the time the time the time the location di bawah tomatik the time date nya 22 Agustus udah bener jamnya juga udah bener karena mungkin ini bener karena udah dipakai sebelumnya oleh oleh orang lain oleh yang punya nya maksudnya sebelum saya beli ini kan second nah ini ada location ya ada location location saya cek udah Indonesia belum location status recent location request Android system low baterai use low baterai use of my game perlindungan permisi pengetahuan working menggunakan wifi untuk mengestimasi lokasi wf.2 If you have to estimate ok let't PP by privacy permission permission menggunakan wifi untuk mau yang istimulasi lokasi personal lokasi kok nggak kelihatan sih ini karena HPnya lokasinya GPSnya di ini apa HP mana ini ini kan ini ada kaitannya tadi lo baterai enggak ya enggak ada enggak enggak kesini ini kan bukan-bukan cash kalau kes baru sini eh kemudian apa ya ini kalau diopin diapain ya Oh ya kalau di off jadi off ya ini sekarang udah pakai ini aja ya mungkin udah bener sekarang add account ini bisa add account add account apakah dalamnya login di Facebook sign up dia bisa sign up juga tapi kayaknya bahaya jangan dulu deh jangan dulu deh kalau misalkan ini mending sign up biasa aja saya sign up biasa aja saya mau sign up saya udah add account udah masukin account ya ini udah instant.loggmail.com udah dapet tuh tapi nggak tahu nih fungsinya ini apa sebenarnya sinkron dengan apps apa sih sih maksudnya sing .loggmail.com oh enggak ada apa apa hehehe mereka ya nggak ada apa ini aktifian security apa nih kensur verify apps restricted profile oh tidak berguna lokasi tadi udah terus diatasnya badan lagi daytime udah language ya language language nya ada wah ada bahasa Indonesia nih Nah buat yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja nih ada bahasa Indonesia Oke lebih enak nih ya bagi yang nggak bisa lebih enak banget ini HDMI ke cec playback setting power key layar utama aksesibilitas sedap aja leks layar menyala opsi tampilan ini kayaknya di sini nih bahasa ukuran teks normal gaya teks putih berlayar hitam ukuran teks normal dan normal sangat kecil sangat besar ah pilih yang mana ya enggak gedean di Gitalium ya besar ya ini aja ya ini gaya teksnya udah cukup lah konfigurasi layar menyala opsi tampilan cuman nih enggak enggak penuh nih gimana caranya supaya ini penuh Android assistant non-aktif aktifkan saja tidak aktif gunakan Anda mengulis semua teks yang ada ketik kecuali Sandi pengumpulannya mencakup data pribadi seperti nomor kartu kredit waduh waduh jangan dong ngapain ya sudah aktif aja ngapain apk pure auto-install jangan jangan auto-install bahaya kalau auto-install teks kebicara ya teks kebicara itu teks kebicara boleh apa enggak mesin Google Oke boleh boleh pasang data suara laju biasa mainkan dan sampel enggak usah penting ya sini bisa pakai suara layar utama ini more setting ada apa aja Wi-Fi tampilan ini udah kayak Android ya ini memang Android sih dalamannya tuh udah kayak itu bener sama banget nih kalian sama banget kan sama Android berarti bisa nyimpen harusnya bisa nyimpen dengan WA segala macam di sini nih Oke udah aplikasi layar Google cache ya Google cache penyimpanan setelah ini sudah kayak udah memang bener Android sih nomor versi 3 Oke ini udah ada Google cache nya juga ada di sini ada Google cache ini jangan nih jangan diotak-atik ya nanti bahaya bagi yang nggak ngerti ini kita back aja back di pengaturan udah segini doang terus di sini ada fasilitas apa aja nih selain YouTube ada home media apa media sama tetang sebetulnya tidak ada perangkat ini buat perangkat masukin ikan ada nih di bawah ini ya nah ini nih nih kan ada ada colokan USB ya bisa masukin harddisk eksternal masukin flashdisk ya situ jadi nanti bisa ke-detek juga dibakar juga bisa buat TV juga ada nggak nih ya kan ada RCA tadi kan RCA eh RCA buat ke TV ya eh salah saya memang lihat ini lihat ini harusnya salah salah bro ini mah skybox ini ini nih ini ada kabel oh enggak ada nih nih nggak ada nih keada jadi ini buat apa ini cuma dong salah bro ya yang ini ya bukan yang ini yang ini membuat skybox yang ini nih ini buat satelit ya salah-salah Oke jadi home media itu untuk media yang lain yang dimasukin ke TV box tapi berhubung sini TV box nya enggak ada buat cuman ada buat kabelan doang ada buat USB ya udah enggak ada gunanya ada fungsi test network enggak perlu nah ini buat super root ya yang ini buat live net TV coba kita lihat enggak ada respon nih enggak ada respon saudara-saudara enggak ada respon saudara-saudara back aja oh back juga enggak mau oh berarti ini lagi nih oh tidak menanggap oke aja dulu oke ya enggak menanggapi mungkin jaringannya lama MS player berarti buat player ya ini mau buat player ini mnctv ini mnctv ini oh banda film loko-toko ancom ini dari mnctv nih iya ini mnctv film ini tv wah bukanya lama jaringan saya yang lama ini jaringan ini doangnya apa yang lama ya all local tv tidak akan berjalan tanpa layanan google play yang tidak didukung oleh perangkat anda wek wew harus daftar dulu daftar dulu oke oke ini udah udah masuk saya baru saja daftar dulu ke now mnctv setelah daftar terus kemudian minta verifikasi lewat email ya udah di email udah verifikasi baru sekarang ini muncul tadi padahal belum muncul login dulu kesini setelah aktifasi login dulu baru muncul nih tadi belum muncul nih kita lihat disini ada ini bagus nih ya ada kid ya jadi lumayan buat anak nih ya kalau kemarin kan nggak ada ya hmm kebanyakan bismillahirrahmanirrahim jangan di pinggir wah lama ya lama ya aduh lama nih lumayan deh oke deh lumayan deh alhamdulillah pikselnya agak kurang pikselnya agak kurang ya nggak tahu nih kenapa pikselnya kurang oke kita cobain lagi yang lain di channel oh ini bisa direkam tuh ini bisa direkam bahkan ini terbiasa seperti itu nah tuh ini situasi darut oh bisa diberhentiin kayaknya mungkin bisa direkam juga oh begitu jadi jadwal-jadwalnya nih entong animasi nah di klik entong animasi coba ini tadi saya nggak terlalu setengah jadi kelihatan ini jelek iya pikselnya kurang ya kalau dibuangin jelek tuh ada gini-gini ya ada interferensi gelombangnya kayak gini agak lumayan tapi lama bro tuh jaringannya nih yang lama saya pakai yang Indy Home yang paling murah sih yang 380 sayangnya MC Not telah berhenti oh ini jaringan iya jaringan iya hujan biasalah suka gitu sekarang harusnya pakai fiber optic optic harusnya lebih bagus ada lifestyle knowledge wah ini ada knowledge juga pengetahuan ya pengetahuan umum isi airnya jangan cuma minum doang ah lama ya selin ya sumber tenaga kita kalau misalkan kita nggak makan atau pada saat karbohidrat di dalam tubuh kita udah habis itu digunakan lemak yang ada dalam tubuh kita gitu maka dari itu lemak ini pikselnya jelek banget deh gue calon nih supaya pikselnya jelek nih buat yang tahu buat yang tahu komentar ya di komen biar kita tahu juga nih ini piksel yang di ini dari hape ini kagak jelek loh ini kalau ininya bagus kalau udah masuk video jelek kayak youtube itu kan ada piksel-pikselnya iya emang terus kalau lagi direkam pakai hape ini habisnya namanya terus ada apa lagi ini ada TV tadi ada MNC now ya ke kanan dulu nih oh ada video ada Zelle TV apa sih jangan-jangan sih MNC-nya yang jelek jangan taruh di atas nah ini udah ya nah ini oh ini ya GTV GTV ada apa lagi oh ini TV-TV doang TV nasional Nger CTI oh NcTI Endosiar Endosiar HD SCTV oh ini TV-TV semua sinetron semua saudaraku ya sinetron dah ngesaltan exit lah ya terus kemudian ini TV yes file ini buat file ya untuk cari file ada Morpose TV movie TV show and then my collection oh ini ngasuknya tadi movie yang ini je my watch list oh ini gak lupa ntar mau melihat apa apa kok misau apaan ngapin oh ngerti apaan apa sih barusan tuh udah gitu ya segitu ya nah jadi ini bukan berarti miapan kita bisa walaupun ini sebagai route ini bukan berarti kita mnct features jadi bebas semua enggak ini tetep mctv selangganan jadi ini bukan bukan di crack ya bukan di hack tetep ini bukan hack kalau ada kan yang di hack semua-semua bisa bebas nonton cuma ini enggak cuma kita sebagi route-nya aja disini itu segitu dulu video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran saudaraku sudah berkunjung di channel Umabibi jangan lupa subscribe ya selamat menikmati terima kasih